Hai guys, balik lagi sama gue Noenam dan kali ini reaction video ini yang mungkin lagi agak-agak rame ya di dunia per-youtube-an artis Indonesia dan ini kayaknya sedikit adalah sebuah topik yang gimana kayaknya sekarang ya mulai rada bebas lah dengan LGTQ dan ini tentang Milen Cyrus itu adalah anak dari kakaknya Ashanti jadi keponatan kandung bagi istri anak Hermansyah yang dia sudah menjadi transgender dan sudah operasi ya keputusan dia sih sebenarnya gitu ini dua sudah sejak lama Ashanti berkomentar keras bla 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 dan dia ya meskipun sekarang sudah kayak cewek cuma masih berpakaian layaknya kayak cowok lah di beberapa acara gue gak anyways bukan itu sih yang mau diributin jadi beberapa ini instagramnya dan lihatlah ini mah udah cewek lah gitu anyways itu keputusan dia yang bikin netizen lagi agak-agak ribut adalah perlakuan yang gak tau lah ya perlakuan Ashanti terhadap keponakan dia sendiri well in a way Ashanti sayang ama keponakannya ya iya lah gitu kan dan pasti ingin yang terbaik gitu dan gue gak ngebela apa-apa ya cuma di satu pihak kan si Mylon Cyrus ini kan nampaknya kan ingin di-accepted gitu kan apa ya dia ingin mengekspresikan dirinya sendiri jadi udah kita lihat aja dulu di beberapa klip ini yang memperlihatkan gimana suasana di rumahnya Ashanti cringe gak tau lah yang penting kita lihat dulu deh ini highlight saya aja ya mungkin ngomong kesel-kesel di depan muka bete juga sih apalagi sama Tante sendiri ya gimana Tante nya sayang banget sama keponakannya kalau kalau orang gak dikenal juga gue gak bakal komentar gitu kalau gitu lah kalau misalnya orang yang bener-bener gak lo kenal ya lo gak akan komentar gitu gak akan bilang lo harus begini gue kesel sama lo ya lo pasti diem gitu gak ada lagi cringe cringe but you know masih dalam suatu karga gitu anyways ya mungkin itu ya videonya berlanjut kayak gitu intinya sih ini kalau gue lihat ya maksudnya kan Ashanti ini kan pasti kan sibuk sebenarnya di dalam orang LGBTQ ini mereka pingin ada pengakuan lah gitu setidaknya ada pingin mereka tuh pingin berada di suatu tempat yang nyaman yang mereka berada dalam komunitas ya siapa sih yang gak senang bersama dengan kawanan temen-temennya gitu jadi ini salah satu polemik lah ya dari dulu sampai sekarang gitu untuk ngebahas dimana sih titik dan keberadaan mereka tuh di society Indonesia ini gitu kan satu sisi orang bilang ini haram satu sisi mereka pingin acceptance gitu kan dimana sih titik temunya dan kayaknya ini akan jadi perbincangan yang seumur hidup gak akan gak akan ketemu gitu kan satu sisi orang pingin menentuin ya semua sepingin saling egonya keluar lah gitu pada akhirnya gitu kan cuma itu ya balik ke masing-masing sendiri bagaimana meninterpretasikan cuman dilihat dari sisi keluarga nih yang jelas wasshanti ini pasti ingin yang terbaik lah untuk keponakannya yang keponakannya ingin dia bisa mengekspresikan dirinya sendiri terutama di dalam keluarga gitu masa iya di dalam keluarga dia gak bisa mengekspresikan dirinya sendiri cuma ya and again artis gitu kan 7,5 juta views udah good adsense mantap goodnya banyak dan ya gitulah artis udah muncul di tv muncul lagi di youtube dan nah ini adalah all the best buat Ashanti dan Milen Cyrus semoga kalian ketemu titik tengahnya lah yang terbaik buat kalian day day selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.